Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat hidayah media ofisial di mana pun anda berada dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengobati anak yang terkena sawan atau gangguan jin Hai maka jangan kemana-mana simbak sampai selesai agar tidak salah paham karena yang akan kita sampaikan adalah sesuai tuntunan Islam dan sesuai tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam baiklah sahabat hidayah media ofisial dimanapun anda berada tidak panjang-panjang yang akan saya sampaikan dalam kodimah ini kita langsung saja ke pembahasan tapi sebelumnya yang belum subscribe channel ini segera subscribe dan share agar channel ini berkembang sehingga banyak memberi manfaat untuk orang lain baik memirsa sahabat hidayah media ofisial biasanya anak-anak kita yang terkena sawan itu biasanya karena ada gangguan jin dalam hal ini disebutkan dalam sebuah hadis itu namanya jin umusibian maka kata Nabi janganlah anak kita ketika dalam sebuah hadis dikatakan ketika menjelang maghrib dan matahari terbenam ini tutuplah rapat-rapat pintu dan jangan biarkan anak anda keluar rumah setelah ajan mahjid selesai atau setelah malam ini berlalu baru boleh karena setan pada saat itu berkeliaran dan dia suka sama anak-anak ibu hamil dan ataupun pakaian-pakaiannya yang sedang dijemur di luar makanya oleh sebab itu itu harus dimasukkan ke dalam baju-baju apapun yang ada di luar itu harus dimasukkan ke dalam agar nanti tidak terkena jin itu yang akan mengganggu yang pertama dan yang kedua jangan sekali-kali membawa anak itu melewati tempat-tempat angker kalaupun itu terpaksa kita melewati tempat angker maka kita harus bawa ya seperti sunnah nabi itu adalah garam yang sudah kita beri doa nanti doanya akan saya sampaikan dan yang ketiga jangan sekali-kali membawa anak balita ini ke ta'ziah atau kepada orang yang meninggal dunia itu jangan dibawa anak balita ini sangat penting sekali ini karena ini sering terjadi sekali sekali di lingkungan perumahan saya dan di lingkungan yang lain juga ini sering terjadi di perkampungan setelah pulangnya ini anak ini biasanya kena sawan baik sahabat media official dimanapun anda berada kalau kita anak kita tiba-tiba pada malam hari ini menangis menangis dilihat air matanya tidak ada nangis dikasih susu sama ibunya tidak mau dikasih minum dan makan juga tidak mau diperiksa dokter juga ini tidak ini tanda-tanda anak kita itu terkena sawan atau bahasa sekarangnya itu ada jin yang masuk ke dalam tubuhnya lalu bagaimana cara Islam mengajarkannya untuk bisa mengobatinya yang pertama Hai kita siapkan garam-garam ini yang sudah kita kasih doa kasih doa siapkan garam yang sudah kita kasih kasih doa nanti doanya akan saya sampaikan hidup kita ambil tiga sendok tiga sendok garam satu sendok sendok makan tiga sendok kemudian masukkan ke dalam air hangat-hangat kuku ya air kurang lebih segayung atau setengahnya juga boleh cukupnya saja yang hangat-hangat kuku sekitar 40 derajat celcius kita adu jangan lupa ngaduknya mulainya ke kanan jangan seperti bikin kopi tapi mulainya ke kanan karena kata Nabi semua harus diawali dari kanan didahulukan yang kanan kanan ngaduk terus sampai benar-benar rata garam ini sampai benar-benar larut sudah mencampur kemudian kita ambil lap atau handuk atau waslap apa aja kita celupkan ke garam yang tadi celupkan ke air itu kita peras kita peras jangan terlalu banyak merasa sedikit aja kemudian kita pelapkan semua ke mukanya semua ke kepalanya semua diratakan kepalanya dan ke sini nih biasanya di sini tempat sini di sini ini jangan lupa nih jangan sampai ke lewat terus rata kalau sudah kering masukkan lagi kita perat lagi kemudian kita balur semua tangannya balur semua tangannya semua sampai ke sini ini tempat sarangnya senangnya di sini nih kemudian yang gini dan jangan lupa dahulukan sebelah kanan yang ini yang ini yang ini sampai ke sini semua setelah itu kita air lagi masukin air lagi perat lagi dan kita masuk seluruh tubuhnya masuk ke seluruh tubuhnya lap semua belakang depan belakang depan semua dan jari-jari sebelah kanan ini kakinya itu sambur harus sampai rata harus benar-benar rata harus rata dia harus benar-benar kena semua rata dan kaki kiri juga sama itu utamakan yang kanan utamakan yang kanan setelah itu semua beres setelah semua beres lalu kita singkirkan air garam itu kemudian kita ambil air putih air yang bisa diminum air matang yang bisa diminum kemudian kita bacakan doa apa doanya sederhana yang biasa ulama katakan doanya yang biasa ulama amalkan itu yang pertama baca bismillah sembilan kali bismillahirrahmanirrahim 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 sampai sembilan kali setelah itu baca ayat kursi baca ayat kursi tiga kali itu baca tiga kali kemudian setelah itu kita minumkan airnya ke bayi yang kena sawan tadi sekemampuannya dia kalau mampu nya sesendok sesendok kalau mampu nya mau dimasukkan kedotnya juga dimasukkan boleh atau mampu minumnya ke gelas yang biasa dipakai bayi juga boleh semampu nya dia insyaallah atas izin Allah ini anak ini akan sembuh daripada sawan kenapa kau bisa harus garam karena kata nabi garam ini bisa menjadi obat 70 macam penyakit diantaranya adalah liper kusta dan gila dan salah satunya itu dari 70 itu ada di situ dan karena kita kehilangan akal kita sama dengan gila oleh karenanya kata nabi ketika kita mau makan dan mulailah dengan garam dan diakhiri dengan galam karena garam akan mengobati 70 macam penyakit begitu garam nah sekarang bagaimana kita membacakan garam ini agar menjadi doa kita siapkan garam garam ini siapkan dan ini selalu disimpan di dalam rumah bagi yang punya bayi ini selalu disimpan dalam rumah dan kita bacakan doa ini garam yang sudah kebuka ininya kita bacakan doa doanya apa yang biasa para ulama itu yang pertama adalah adalah membaca fatihah 3 kali kemudian kul huwollahu ahad atau surat al-ikhlas 3 kali kemudian kul a'udhu birobil falak atau surat falak 3 kali kemudian surat an-nas atau kul a'udhu birobil nas 3 kali setelah itu baca ayat kursi 3 kali kita tiupkan ke garam kita tiupkan setelah itu kita simpan simpan nanti suatu waktu kita butuh kalau kita terpaksa harus lewat ke tempat angker kalau kita terpaksa maka bawa garam ini biar dicicipi sama anak kita sedikit dicicipi insyaallah nanti anak kita sudah kebal dari bermakai macam penyakit begitulah islam para saudara-saudaraku semua islam itu mengajarkan sampai sedetil itu kepada kita mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua dan mudah-mudahan kita yang punya bayi yang punya balita bisa menjaganya dengan baik dan benar sesuai tuntunan nabi kita nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam kalau ada yang belum paham maka silahkan tulis di komentar demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullah terima kasih terima kasih terima kasih